Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Media Group Network menyelenggarkan forum diskusi Energy Summit 2022 pada Selasa 31 Mei 2022. Jalur hijau menuju titik nol emisi menjadi salah satu topik yang dibahas dalam forum diskusi, mengingat Indonesia masuk ke dalam 20 negara paling terdampak perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Direktur Utama Media Group Network, Muhammad Myrdal Akib menjelaskan, isu lingkungan dan transisi energi menjadi perhatian utama yang akan terus disuarakan sampai masyarakat memahami bahayanya krisis iklim yang sudah terjadi. Harapannya, diskusi ini mampu menciptakan solusi konkret menghadapi perubahan iklim dan dapat membuka akses keuangan untuk perjumpa transisi energi. Ini wake up call, ini merupakan sebuah kondisi darurat dan mengharuskan semua negara untuk segera mengakhiri ketergantungan pada energi fosil dan beralih ke energi baru terbarukan dan berkelanjutan. Kondisi darurat tersebut sudah disadari sejak lama hingga akhirnya mengikat komitmen global seperti Paris Agreement pada tahun 2015 dan COP26 di Glasgow Inggris pada tahun 2021. Namun seperti kita ketahui bersama, implementasinya masih jauh dari target. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ISDM Dadan Kusdiana menilai harga energi fosil yang kini terus meningkat menjadi saat yang tepat untuk beralih ke energi baru terbarukan karena harganya yang tidak terpengaruh fluktuasi harga gas dan minyak dunia. Karena energi terbarukan tidak terpengaruh terhadap harga-harga yang tadi ya. Jadi kalau sekarang kita yang memakai energi terbarukan tenang-tenang saja nih. Mau harga minyak berapa, harga gas berapa, batubara berapa, enggak ada masalah. Jadi sekarang saatnya ke sana dan kita tidak perlu menunggu lagi ya apa yang bisa kita lakukan untuk hal tersebut. Forum diskusi Energy Summit 2022 dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, baik dari institusi pemerintahan, pelaku usaha BUMN, BUMD, dan swasta, serta asosiasi dan akademisi. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan berbagai elemen masyarakat menjadi kunci penting pelaksanaan transisi energi untuk mencapai target nol emisi tahun 2060. Selain membahas target nol emisi tahun 2060, Energy Summit juga membahas bagaimana Indonesia dapat meraih peluang kredit karbon dan kolaborasi global untuk upaya transisi energi. Dari Jakarta, Mersi Wijaya, Muhammad Zuhal, Metro TV.